Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami nge-net yaitu segala sesuatu tentang dunia internet tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lebih enak mana nge-blog sama nge-youtube ya ini versi kami ya pengalaman jadi bisa saja versi anda berbeda silakan tapi pengalaman kami akan kami sampaikan tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe like dan komen kalau ada pertanyaan dan kalau anda bingung untuk membuat website bisa hubungi nomor yang tertera di layar ini jadi sebagai informasi kami sebetulnya nge-youtube juga sudah lama cuman yang pertama gagal kami kemudian kami di channel nge-net ini yang edukasi tentang dunia website menurut kami pertumbuhannya cukup bagus sedangkan nge-blog itu kami sudah cukup lama ya eh mungkin lebih daripada lima tahun nah yang pertama yang ingin kami sampaikan konten blog itu lebih mudah dibandingkan konten YouTube untuk membuat konten yang seperti ini ya itu hanya butuh waktu sekitar dua jam sudah reset sudah nulis sudah nge-upload ya untuk satu konten itu paling lama dua jam menurut kami jadi tidak begitu susah dan anda bisa ngajakan dimana saja beda dengan nge-youtube ya untuk membuat konten YouTube yang seperti kami saja ngerekam layar ya ini kan kami saya ngerekam layar itu butuh waktu minimal minimal itu sampai 4 jam minimal artinya kebutuhan untuk membuat konten YouTube itu dua kali lipat daripada konten blog bahkan bahkan apalagi kalau misalkan anda ada konten nge-prank konten review Wah itu butuh waktu saya yakin enggak cukup satu hari itu untuk membuatnya maka kami selalu angkat topi kepada para youtuber yang sudah bekerja keras untuk membuat kontennya yang kedua kalau dari sisi visitor atau pengunjung atau YouTube itu dari viewer menurut kami YouTube lebih lebih mudah kami dalam se-60 menit ini ya real itu dikunjungi 12 untuk eh blogging satu apa namanya 60 menit dikunjungi 12 tidak begitu mudah akan kita berjuang di halaman satu dan dua Google jadi sulit memang sedangkan YouTube itu kan ada ada apa namanya rekomendasi pos ya yang sejenis di sebelah kanan gitu dan itu dari channel yang lain itu enaknya sehingga mendapatkan visitornya itu menurut kami YouTube lebih mudah daripada apa namanya blog persaingannya sulit sekali blog itu itu yang harus Anda bertimbangkan yang kedua yang ketiga monetisasi blog nah kalau menurut kami YouTube itu monetisasinya itu syaratnya sudah jelas ya kalau kita lihat punya kami ini itu kan jelas nih perlu 1000 subscriber perlu 4000 jam waktu tonton publik ya bandingkan dengan website ini kalau diterima adsense itu kalau misalkan Anda pernah beberapa kali daftar adsense Anda pasti kalau ditolak itu biasanya belum memenuhi ketentuan kami gitu aja jawabannya jadi sulit kami sudah pernah buat apa namanya channel syarat menurut pengalaman itu ya tetap tidak valid maksudnya apa namanya syaratnya itu ya ngambang pokoknya visitornya banyak banyaknya berapa enggak tahu ya kemudian organik-organiknya berapa tidak tidak ada ketentuan pasti seperti channel YouTube makanya YouTube itu lebih banyak dikejar oleh orang-orang yang menginginkan monetisasi yang berikutnya modalnya ini yang menurut saya hanya cukup berat sekali kalau untuk YouTube modalnya itu ada kamera laptop laptop pun harus yang cukup tinggi lah ada atau desktop ya makanya kalau kami itu kan yang hanya rekam kami apa layar seperti ini kan cuman udah laptop biasa aja ya sedangkan website itu modalnya hanya hanya apa namanya punya website bikin 1,5 juta setahunnya 500.000 ya murah kalau apa namanya daripada modalnya Nah itu yang juga harus dipikirkan misalnya ada mengatakan YouTube cukup pakai HP ya cukup aja sih pakai HP tapi HPnya kan juga nggak mungkin HP murah kan dan setelah HP juga paling tidak ada butuh untuk editing jadi menurut kami ini modal YouTube juga lebih besar Nah untuk seo memang seo YouTube itu cuman dasar aja keyword Anda pahami keyboard dari menurut kami sudah sudah cukup kalau blog itu jelimet ya ada dasar keyword ada on page ada off page jadi meraih halaman satu ini cukup cukup sulit sekali misalkan Anda mengatakan cara mendapatkan cara buat widget nih buat jajan misalnya nah ini kan harus bersaing di satu halaman ini dan halaman dua halaman dua lah paling enggak itu ya cukup sulit menurut kami jadi blog ini butuh keahlian dalam aspek bukan editing bukan upload ya tapi dalam aspek memahami apa namanya mesin pencari itu lebih lebih kompleks nah tapi menurut saya ini yang juga menarik ya interaksi blog dengan interaksi YouTube ya maksudnya interaksi itu apa jadi interaktif dengan viewer interaktif dengan visitor untuk YouTube itu cukup tinggi sekali ya bahkan kami itu di YouTube ini ya sudah banyak yang yang ingin untuk eh apa namanya yang membuat grup gitu karena banyak sekali yang yang sudah mengomentai bahkan ada konten kami yang mengatakan Alhamdulillah katanya mereka mengikuti channel nge-net bisa apa namanya sudah di tempat saya ini kan komentar selalu ada di konten-konten kami nah beda kalau misalkan di blog di blog itu interaksinya minim sangat minim sekali tidak banyak komentar jadi menurut kami hal itu pula yang membuat YouTube itu untuk mendaki itu lebih mudah daripada blogging mendaki dalam arti kata visitornya tambah banyak interaksi dengan apa namanya visitornya tambah menarik itu YouTube lebih enak daripada nge-blog nah sekarang ini menurut kami kaplan Anda memilih nge-blog kapan Anda memilih nge-tube ya nge-youtube maksudnya kalau konten Anda berbentuk hiburan hiburan itu ya seperti Anda stand up gitu nge-prank itu YouTube memang tempatnya atau yang nomor dua yaitu tutorial yang butuh contoh tutorial yang butuh contoh itu misalnya memperbaiki motor menanam pohon yang betul memasak yang betul itu YouTube jagonya disitu tempatnya jadi kalau Anda membuat blog tentang tutorial ya dilengkapi dengan YouTube lebih baik nah kapan waktunya untuk nge-blog kalau konten Anda mudah diganti informasinya dari yang baru ke yang lama maksudnya gini contoh misalkan Anda membuat konten tentang bagaimana apa namanya komposisi pupuk untuk tanaman A misalkan kalau di YouTube komposisi itu sampai tahun 2010 ya komposisinya itu itu aja misalkan tapi kalau nge-blog misalkan ada update tahun 2022 komposisinya harus diganti ini mudah makanya mudah diganti makanya kalau nge-blog itu artinya lebih ke informasinya jadi kalau misalkan Anda menyajikan informasi yang butuh update ya atau update-nya itu lebih cepat maka menurut kami nge-blog tempatnya tapi kalau misalkan hiburan atau tutorial yang harus jelimet mulik itu YouTube tempatnya jangan dibalik ingat jangan dibalik kalau dibalik Anda justru tidak akan mendapatkan apa-apa dari kedua-duanya nah yang terakhir ya kalau anda bertanya kalau secara prospek lebih menarik mana YouTube atau nge-blog ya kalau misalkan Anda masuk di dunia hiburan ya lebih baik YouTube itu karena prospeknya secara entah entah Anda jadi artis entah Anda jadi apa namanya visitornya banyak tapi kalau informasi ya nge-blog lebih besar tapi kalau misalkan kita bicara jumlah nominal menurut kami YouTube memang lebih besar kalau misalkan penontonnya Anda Wow sekali itu lebih besar tapi kalau Anda pinter website nge-blog juga besar karena apa tidak eh tidak hanya full dari adsense ada dari apa namanya donasi juga ada ada di review juga ada dan lain sebagainya kami pernah jelaskan artinya kalau kesimpulan kami kalau passion Anda lebih banyak di website saya yakin Anda menemukan momentum untuk mendapatkan uang lebih banyak dan dan kalau misalkan passion Anda di dunia hiburan atau dunia tutorial yang membutuhkan YouTube saya yakin Anda juga akan mendapatkan momentum dan penghasilan lebih banyak saran kami kesimpulannya adalah kombinasikan antara nge-blog dengan nge-youtube itu jauh lebih baik sampai ketemu lagi nanti suatu waktu kami jelaskan bagaimana mengkombinasikan antara nge-blog dengan nge-youtube karena siapa tahu Anda awalnya adalah seorang blogger yang sudah memiliki visi terbanyak yang kemudian ingin dikombinasikan dengan YouTube agar menjadi jauh lebih baik sampai ketemu lagi jangan lupa untuk subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh